Emas dan dolar Amerika Serikat. Dua kekuatan yang sering kita dengar dalam berita, laporan keuangan, atau bahkan percakapan di kalangan investor. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan antara keduanya? Benarkah keduanya selalu berlawanan? Orang sering mengatakan, ketika dolar AS naik, harga emas turun. Namun kenyataannya lebih rumit dari itu. Mari kita telusuri lebih dalam mengapa hubungan antara emas dan dolar AS tidak pernah sederhana. Pertama-tama, mari kita bicara tentang bagaimana politik berperan, terutama melalui keputusan para pengambil kebijakan di Bank Sentral, khususnya Federal Reserve. Mereka bisa saja lebih agresif dalam menaikkan suku bunga, yang pada akhirnya memperkuat dolar AS. Namun, apa yang terjadi pada emas? Harga emas dapat berubah berdasarkan sentimen pasar global dan kebijakan ekonomi lainnya. Tidak ada yang hitam dan putih. Suku bunga yang tinggi terkadang membuat investor beralih ke dolar AS. Namun, di lain waktu, kekhawatiran tentang melemahnya ekonomi global dapat membuat harga emas naik meski suku bunga naik. Salah satu kekuatan nyata yang menggerakkan emas adalah permintaan fisik di pasar. Ditambang emas, pabrik perhiasan, dan bank sentral, emas terus dianggap sebagai aset bernilai. Permintaan ini bisa meningkat dari negara-negara seperti India dan Tiongkok, terlepas dari naik turunnya nilai dolar AS. Seringkali, permintaan ini tidak berkorelasi dengan pergerakan harga dolar AS. Nilai emas tidak berkurang meskipun dolar AS berfluktuasi. Ketidakpastian global adalah saat emas menunjukkan nilainya secara maksimal. Dalam masa-masa krisis dunia, baik itu perang, ketegangan politik, atau ketidakstabilan ekonomi, orang-orang berinvestasi dalam emas sebagai tempat berlindung. Menariknya, dalam situasi seperti itu, dolar AS juga dapat menguat. Mengapa demikian? Karena ketika ketidakpastian meningkat, kedua aset ini, emas, dan dolar AS, selalu dianggap sebagai aset aman oleh investor global. Ini bukan tentang persaingan, melainkan tentang perlindungan. Lalu ada inflasi. Orang sering menggunakan emas untuk melindungi kekayaan saat harga-harga naik dan daya beli uang menurun. Tapi ini bukan hanya cerita tentang emas. Saat inflasi global melonjak, kemungkinan besar dolar AS akan tetap kokoh. Mengapa demikian? Dalam situasi krisis, dunia masih percaya pada dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama dunia. Inflasi bisa terjadi dan bisa menyebabkan kenaikan harga emas dan dolar AS. Namun, tidak semua yang bersinar terjadi di barat. Di Tiongkok dan India, emas adalah komoditas sehari-hari. Kebijakan ekonomi negara-negara ini dapat menggerakkan harga emas ke arah manapun dengan tajam, terlepas dari apa yang terjadi dengan dolar AS. Permintaan dari negara-negara ini bisa membuat harga emas melambung tinggi bahkan ketika dolar AS sedang stabil. Di balik semua itu, ada juga spekulasi. Para spekulan di pasar komoditas memainkan peran besar dalam penetapan harga emas. Dengan satu keputusan besar, mereka bisa mendorong atau menekan harga emas tanpa mempedulikan apa yang terjadi pada dolar Amerika Serikat. Yang paling penting bukanlah hubungan dengan dolar AS, melainkan siapa yang berani mengambil risiko terbesar di pasar ini. Permintaan emas juga bersifat musiman. Di India, musim pernikahan besar atau akhir tahun ketika bank sentral memperbarui cadangan mereka bisa meningkatkan harga emas secara signifikan. Pada saat-saat seperti itu, harga emas bisa melonjak tinggi meskipun dolar AS tidak mengalami perubahan signifikan. Emas juga terkait dengan komoditas lainnya. Ketika harga minyak naik tinggi, seringkali harga emas ikut naik. Di dunia yang saling terhubung ini, pergerakan komoditas bisa saling mempengaruhi. Semua itu, di atas hubungan dengan dolar Amerika Serikat, memperumit hubungan antara keduanya. Jadi, apakah ini membuat emas menjadi musuh dolar Amerika Serikat? Tidak. Mereka mencerminkan banyak dinamika yang lebih luas, dari kebijakan moneter hingga ketidakpastian global, serta dari permintaan fisik hingga spekulasi pasar. Hubungan mereka jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan cerita ini kepada mereka yang ingin belajar lebih banyak tentang kekuatan emas dan dolar Amerika Serikat dalam dunia yang terus berubah.